Ya biarin aja, kelilingin Monas aja gue bilang. Jadi yang lama dipindahin ke Monas aja keliling. Dih boleh, Pak. Kan fitnah saya kan saya biayin Rp1.200. Ternyata ini udah lebih. Harusnya dia mesti ciptakan lagi WA lagi. Ahok perintah tambah lagi dong dengan Rp1.200. Udah banyak sekali masyarakat yang mengantri. Dan berbeda dari hari sebelumnya, jika masyarakat hanya memenuhi bagian teras Balai Kota, hari ini antriannya mengular sampai ke bagian pelataran pinggir dari Balai Kota. Ini artinya jumlahnya lebih banyak daripada kemarin. Yang menarik adalah tidak sedikit orang yang mengaku sudah datang dari subuh. Bahkan tadi kami sempat bertanya ada orang yang sudah datang dari pukul 3 pagi supaya mereka dapat mengantri kemudian berfoto dan berjabat tangan dengan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Nah sejak pagi tadi Ahok datang sekitar pukul 08.00. Sejak pagi Ahok datang hingga pukul 9.00. Ini jatah untuk Ahok melayani foto bersama dengan masyarakat. Tercatat sudah ada lebih dari 1.500 yaitu sekitar 1.800 orang. Dan sistemnya sebenarnya adalah masyarakat akan mengantri, mengambil nomor antrian di luar, kemudian masuk ke dalam. Dalam grup ini tidak boleh kalau hanya 1-2 orang saja, tetapi harus dicampur menjadi satu grup. Dan nanti di dalam lobi dalam Balai Kota, Ahok akan duduk di tengah-tengah, kemudian nanti masyarakat yang sudah datang dan mengambil nomor antrian ini akan langsung berbaris di sebelah kanan kiri Ahok, kemudian langsung berfoto. Dan kesempatannya pun sangat singkat, hanya dalam waktu kurang dari 1 menit untuk berfoto. Bahkan Ahok pun tidak sempat untuk melayani pengaduan dari orang. Jika ada yang mengadu, ini langsung akan ditangani oleh bagian-bagian yang sudah standby juga di sana, seperti ajudannya atau dari dinas-dinas terkait. Tetapi Ahok ini hanya sempat untuk melayani foto dalam grup. Dan kemudian Ahok akan langsung bersalaman dan langsung melayani orang lain untuk berfoto. Yang menarik saat kami perhatikan di dalam tadi adalah, ini kemarin belum berlaku, tapi hanya baru mulai berlaku hari ini, yaitu setiap orang yang sudah selesai berfoto dengan Ahok, ini akan ditempelkan cap dengan tulisan foto. Ini agar masyarakat tidak kembali keluar, kemudian berbaris kembali untuk mengulangi, karena mengingat antriannya sangat panjang. Dan meskipun waktu yang diberikan untuk berfoto bersama dengan Basuki Cahaya Purnama sangat singkat, namun masyarakat masih sangat antusias untuk mengantri. Bahkan tadi saat ini Ahok sedang melakukan kegiatan di dalam balai kota untuk bekerja. Sejak pukul 9 tadi Ahok sudah menandatangani perjanjian dengan badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu, seperti tadi ada penandatanganan MOU dengan BPJS, kemudian juga saat ini sedang menghadiri atau mengikuti rapat pimpinan. Namun siang ini masih saja ada masyarakat yang datang, dan mengaku mereka ingin bertemu dengan Ahok. Dan diakui oleh pihak keamanan kemarin, ini di hari ketiga kemarin, sesi foto bersama Ahok ini selesai sekitar pukul 4 sore. Tentu ini selesai cukup sore karena diseling oleh Basuki Cahaya Purnama yang tetap harus menjalani tugas-tugasnya sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan sembari di waktu-waktu kosongnya, ini melayani masyarakat yang sudah datang jauh-jauh, tidak hanya dari Jakarta, tapi juga dari luar Jakarta, untuk berfoto bersama dengan gubernur Jakarta tersebut. Carlos? Kesia, itu tadi soal warga yang datang dari berbagai penjuru untuk berfoto. Lalu bagaimana? Pertanyaan pertama tadi saya, kalau sebelumnya kemarin ada 2 ribu antrian untuk bunga, hingga pagi atau siang hari ini, apakah masih ada terus karangan bunga yang datang untuk memberikan simpatinya untuk Basuki Cahaya Purnama ini? Ya Carlos, hingga saat ini karangan bunga masih terus berdatangan. Dan tadi kami bertanya kepada panitia yang menerima karangan bunga, hingga pukul 11 siang tadi sudah ada sekitar 4.058 karangan bunga. Jumlah ini berarti bertambah dibanding kemarin, totalnya hingga malam kemarin ada sekitar 3.000 karangan bunga. Namun di palko sendiri kondisinya sudah tidak terlalu penuh karangan bunga, karena karangan bunga yang lama sudah dipindahkan keluar. Jika Anda berjalan melintasi sekitar balai kota, Anda dapat melihat karangan-karangan bunga yang sudah agak lama ini ada di sekitar jalan Medan Merdeka Selatan, Medan Merdeka Timur, dan Medan Merdeka Utara. Aku sendiri mengatakan tidak membatasi masyarakat yang ingin mengirimkan karangan bunga kepada mereka, karena dengan adanya karangan bunga ini, ini seperti sebuah festival bunga yang dinikmati oleh masyarakat. Karangan bunga untuk Ahok yang mulai kebanjiran orderan itu bukan hanya terlihat di Jakarta, tetapi juga terlihat di kota Batam. Di hari ketiga, karangan bunga untuk Ahok berdatangan dari sejumlah kelompok masyarakat maupun orang pribadi. Karena pelataran balai kota sudah terlalu penuh, petugas mulai membawa karangan bunga yang lama dan bertumpuk hingga ke Taman Wisata Monas. Namun, pelataran balai kota hingga trotoar depan tidak pernah sepi. Karangan bunga untuk Ahok diprediksi akan terus berdatangan hingga Jumat nanti, atau hari kerja terakhir minggu ini. Ahok sendiri mengatakan tidak akan menghalangi masyarakat yang ingin mengirimkan bunga. Karangan bunga yang memenuhi balai kota DKI Jakarta. Sebagai ungkapan terima kasih kepada Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Seiful Hidayat yang akan mengakhiri jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Salah satu tempat pembuatan karangan bunga ini berada di Jalan Taman Kosmos Kedoya, Jakarta Barat yang dibanjiri order pesanan karangan bunga. Karangan bunga untuk Ahok Jarod yang dipesan pada pengrajin karangan bunga di Jalan Taman Kosmos Kedoya Kebun Jeruk, Jakarta Barat mulai kebanjiran orderan. Warga DKI Jakarta hingga fans Basuki Cahaya Purnama dan Jarod Seiful Hidayat memesan karangan bunga untuk dikirim ke balai kota DKI Jakarta. Menurut pengrajin karangan bunga tersebut, karena terlalu banyak orderan, dia terpaksa bekerja hingga larut malam. Sampai saat ini sudah sebanyak 500 ribu karangan bunga yang dikirimnya. Sementara itu rasa simpatik terhadap Ahok dan Jarod tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi terdapat juga sejumlah karangan bunga berisi simpati untuk Ahok Jarod di kota Batam. Belasan karangan bunga yang berisikan harapan dan simpati terhadap kinerja Ahok dan Jarod selama memimpin ibu kota Jakarta dianggap berhasil. Terlihat berjajarnya karangan bunga di Batam Center, kota Batam, Kepulauan Riau. Karangan bunga ucapan simpati kepada Ahok dan Jarod ini terlihat sejak Kamis pagi dan semakin siang, semakin bertambah jumlahnya. Isi dari papan bunga tersebut bermacam-macam. Ada yang memberikan dukungan dan ada juga yang memberi harapan kepada Ahok Jarod. Diperkirakan jumlah karangan bunga untuk Ahok dari warga Batam akan terus bertambah hingga hari terakhir bekerja dalam minggu ini. Ya, memisah hari ini jumlah karangan bunga di balai kota DKI Jakarta mencapai lebih dari 2.700 buah. Ya, karena terlalu penuh karangan bunga tersebut yang sudah lama dipindahkan ke sepanjang pagar Monas. Di hari ketiga, karangan bunga berdatangan dari sejumlah kelompok masyarakat maupun orang pribadi. Karena pelataran balai kota sudah terlalu penuh petugas mulai membawa karangan bunga yang lama dan bertumpu keluar hingga pagar Monas. Namun pelataran balai kota hingga trotor depan pernah sepi karena baru diprediksi akan datang hingga Jumat atau hari kerja terakhir minggu ini. Ahok sendiri mengatakan tidak akan menghalangi masyarakat yang mau mengirim bunga. Ya, biarin aja. Kelilingin Monas aja, gue bilang. Jadi yang lama dipindahin ke Monas aja keliling. Boleh, Pak. Saya kan saya biayin Rp1.200. Ternyata ini udah lebih. Harusnya dia mesti ciptakan lagi WA lagi. Ahok perintah tambah lagi dong. Ya, boleh kalau hanya satu-dua orang saja tetapi harus dicampur menjadi satu grup dan nanti di dalam lobi dalam balai kota Ahok akan duduk di tengah-tengah kemudian nanti masyarakat yang sudah datang dan mengambil nomor antrian ini akan langsung berbaris di sebelah kanan kiri Ahok kemudian langsung berfoto dan kesempatannya pun sangat singkat hanya dalam waktu kurang dari satu menit untuk berfoto. Bahkan Ahok pun tidak sempat untuk melayani pengaduan dari orang jika ada yang mengadu ini langsung akan ditangani oleh bagian-bagian yang sudah standby juga di sana seperti ajudannya atau dari dinas-dinas terkait tetapi Ahok ini hanya sempat untuk melayani foto dalam grup dan kemudian Ahok akan langsung bersalaman dan langsung melayani orang lain untuk berfoto. Yang menarik saat kami perhatikan di dalam tadi adalah ini kemarin belum berlaku tapi hanya baru mulai berlaku hari ini yaitu setiap orang yang sudah selesai berfoto dengan Ahok ini akan ditempelkan cap dengan tulisan foto ini agar masyarakat tidak kembali keluar kemudian berbaris kembali untuk mengulangi karena mengingat antriannya sangat panjang. Dan meskipun waktu yang diberikan untuk berfoto bersama dengan Basuki Cahaya Purnama sangat singkat namun masyarakat masih sangat antusias untuk mengantri. Bahkan tadi saat ini Ahok sedang melakukan kegiatan di dalam balai kota untuk bekerja sejak pukul 9 tadi Ahok sudah menandatangani perjanjian dengan badan-badan atau lembaga-lembaga tertentu seperti tadi ada penandatanganan MOU dengan BPJS kemudian juga saat ini sedang menghadiri atau mengikuti rapat mimpinan namun siang ini masih saja ada masyarakat yang datang dan mengaku mereka ingin bertemu dengan Ahok. Dan diakui oleh pihak keamanan kemarin ini di hari ketiga kemarin sesi foto bersama Ahok ini selesai sekitar pukul 4 sore. Tentu ini selesai cukup sore karena diseling oleh Basuki Cahaya Purnama yang tetap harus menjalani tugas-tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Dan sembari di waktu-waktu kosongnya ini melayani masyarakat yang sudah datang jauh-jauh tidak hanya dari Jakarta tapi juga dari luar Jakarta untuk berfoto bersama dengan Gubernur Jakarta tersebut.